Untuk bisa melihat aura, perlu latihan rutin dan penuh kesabaran Warna aura seseorang juga bisa dirubah sesuai kebiasaan yang dilakukan seseorang Kids, aura dianggap sebagai gambaran dari kepribadian atau watak yang dimiliki seseorang Dan tiap manusia memiliki warna auranya masing-masing Tapi, gak semua orang punya kemampuan melihat aura orang lain Setidaknya ada tujuh warna aura manusia yang memiliki maknanya masing-masing Penasaran? Yuk kita cari tahu apa saja tujuh macam aura yang ada pada manusia serta maknanya Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya Merah Seseorang yang memiliki aura berwarna merah memiliki kepribadian dengan kemauan keras To the point, enerjik, bekerja keras, aktif, mudah diajak bekerja sama, realistis dan cukup kompetitif Selain itu, orang dengan aura merah biasanya sering bersikap impulsif dan sulit menghadapi perubahan dalam hidupnya Kondisi yang mudah cemas membuat mereka mengalami berbagai masalah kesehatan Kuning Warna kuning memancarkan aura yang ceria, ramah dan biasanya Mereka yang memiliki warna aura kuning biasanya cukup santai, kreatif dan optimis Orang yang memiliki aura ini biasanya memilih untuk menjauhi konflik dan punya perasaan yang mudah tersakiti Selain itu, orang dengan aura kuning juga sering dimaknai sebagai seseorang yang pemalu Dan sering mengalami masalah kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan organ limpah Biru Orang dengan warna aura biru merupakan pribadi yang senang membantu Bersikap perhatian, spiritual, penuh pengertian dan punya kepribadian yang tabah Orang dengan warna aura biru biasanya memiliki permasalahan kesehatan yang berhubungan dengan tenggorokan dan kelenjar tiroid Ungu tua Pemilik aura warna ungu tua biasanya memiliki kepribadian yang kalem, sederhana dan lembut, juga cukup imajinatif Orang dengan warna aura ini biasanya cukup tertutup dan suka melamun Dan mata menjadi salah satu bagian tubuh dan organ yang perlu diperhatikan kesehatannya Oranya Orang yang memiliki aura-oranya biasanya memiliki pribadi yang berani Suka berpetualang, cukup perhatian yang banyak, percaya diri dan cukup berorientasi pada detail Namun, sisi jeleknya, orang-orang dengan aura-oranya akan kurang disiprin pada diri sendiri Inilah yang menyebabkan mereka memiliki masalah kesehatan ginjal Hijau Orang dengan aura berwarna hijau biasanya mencintai sesama makhluk hidup dan alam Memiliki jiwa sosial yang tinggi Pandai berkomunikasi, cerdas dan bisa dipercaya Selain itu, warna aura hijau juga bisa menggambarkan tipe kepribadian yang gak sabar dan prefeksionis Biasanya orang-orang dengan aura ini memiliki masalah kesehatan dengan organ paru-parunya Ungu Pemilik aura warna ungu biasanya menunjukkan kepribadian yang bijaksana Mandiri, idealis, sensitif, cerdas, berwibawa, dan cukup ekstrover Biasanya orang dengan warna aura ini memiliki masalah kesehatan dengan sistem saraf dalam tubuhnya Untuk bisa melihat aura, perlu latihan rutin dan penuh kesabaran Warna aura seseorang juga bisa dirubah sesuai kebiasaan yang dilakukan seseorang Hal ini bisa dirubah karena berkaitan dengan keseimbangan energi dalam tubuh dengan alam yang ada di sekitarnya Itulah 7 jenis warna aura pada diri manusia yang memiliki maknanya masing-masing Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.